Halo sobat kecamannya, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Birdpump Channel Channelnya Hewan dan Peliharaan Yang selalu mengulas tentang seputar perawatan harian khususnya burung-burung kecil Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video tutorial yang sederhana dari channel kami ini Kami mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi kembali berbagi pengalaman serta berbagi solusi Terkait permasalahan-permasalahan pada burung-burung kecil teman-teman Nah di kesempatan kali ini saya akan membagikan ke teman-teman semua Cara membedakan jenis kelamin jantan dan betina pada anakan burung sirtu di usia kurang lebih Ini anakan 2 mingguan atau sekitar 14-15 harian umurnya teman-teman Nah seperti yang teman-teman lihat Kedua anakan burung sirtu ini saya prediksi berjenis kelamin atau satu pasang teman-teman Nah untuk prediksi saya yang jantan ada di tangan sebelah kanan ini teman-teman Nah untuk yang betinanya ini postur tubuh untuk yang betina agak kecil dibandingkan dengan yang jantannya Nah kalau jantan ini teman-teman lebih besar Dan untuk bulu warna hijau di punggung maupun di bagian dada untuk jantan itu memiliki bulu hijau pekat teman-teman Nah seperti ini hijau pekat jika dibandingkan dengan yang betina Nah kalau yang betina seperti ini agak kekuning-kuningan teman-teman ya Nah seperti ini Ini yang jantan ya Dan untuk bulu pada warna dadanya itu untuk yang betina lebih kuning teman-teman seperti ini Nah ini betinanya Kuning ya Dan yang untuk jantan seperti ini Jadi kuningnya kuning pudar kalau untuk jantan Nah ini jantan ini betina Bulu dada yang betina lebih kuning Dan ini yang jantan kuning pudar Dan kita beralih pada bentuk mata teman-teman Untuk lebih jelasnya kita putar dulu ya teman-teman Kemudian itunya kameranya agar teman-teman bisa melihat atau bisa membandingkan Perbedaan dari kedua anakan burung siriku ini Kita putar dulu ya Nah baiklah teman-teman Seperti ini penampakan pada bentuk mata jantan dan betina Untuk posisi jantan berada di sebelah kanan ini teman-teman Nah seperti ini Bisa teman-teman lihat dan bedakan Bentuk mata jantan dan betina Seperti ini Untuk yang jantan Saya perhatikan Bentuk retina mata lebih hitam pekat Jika dibandingkan dengan yang betinanya Nah seperti ini Ini yang jantan sebelah kanan Sedangkan yang betina seperti ini Jadi lebih pekat tuh Seperti ini teman-teman ya Itu lebih pekat yang jantan Nah seperti itu perbedaannya Dan Untuk ukuran matanya lebih besar Dan bulat Serta jika dilihat dari depan seperti ini Terlihat Sedikit menonjol dan Memiliki tetapan yang Tajam jika pada anakan jantan Nah ini Kemudian untuk ukuran Kepala pada anakan jantan Memiliki ukuran kepala yang Lebih besar Jika dibandingkan dengan yang betinanya Nah seperti ini teman-teman Nah ini posisi jantan Ini posisi betina Nah Lebih besar yang jantan ini Dan Untuk Saya ingatkan kembali Nah seperti ini teman-teman Bulu dari Mulai dari kepala Sampai Punggungnya itu Lebih Hijau pekat Jika dibandingkan yang betinanya Nah ini yang menjantan Ini yang betina Lebih pekat yang jantan Nah seperti ini Dan untuk bentuk Warna paru Pada anakan jantan ini Jantan cenderung Memiliki warna paru Ke Abu-abuan pekat Teman-teman Nah seperti ini Sedangkan untuk yang betinanya Agak Abu-abu Pudar Nah seperti ini teman-teman Dan tambahan lainnya Ketika Seperti ini teman-teman Mulutnya terbuka Yang jantan lebih Ada hitam Di bagian Ujung pangkal Dekat lidahnya teman-teman Agak lebih Terlihat jelas Untuk yang jantan Seperti ini agak pudar teman-teman Nah Ini yang jantan Agak Terlihat hitamnya itu Lebih tegas Jika dibandingkan dengan yang Betinanya Dan kita beralih pada Nah bulu-bulu Di Bagian Sayap ya teman-teman Untuk bulu bagian sayap Jika pada anakan jantan Memiliki Warna bulu Putihnya itu Lebih Cerah teman-teman Lebih tegas Jika dibandingkan dengan yang betinanya Nah seperti ini Nah perbedaannya bisa teman-teman lihat Serta untuk warna hitamnya itu Pada bagian Sayap Jika Jantan lebih Pekat Nah seperti ini teman-teman ya Jantan seperti ini Ini yang betinanya Agak Agak pudar tuh Jadi lebih pekat Yang jantannya teman-teman ya Nah seperti ini Kita Beralih ke bagian Kaki Untuk kaki Pada anakan Sertu jantan ini Lebih besar Jika dibandingkan dengan yang betinanya teman-teman Dan jika disimpan seperti ini Anakan yang jantan sebelah kanan ini Lebih Menyengkaram kuat teman-teman Jika dibandingkan dengan yang betinanya Nah ini jantan teman-teman ya Yang kanan Seperti ini Selanjutnya kita beralih pada Bulu ekor teman-teman Untuk bulu ekor pada anakan jantan Memiliki Warna Hitam Kehijauan Seperti ini teman-teman Lebih Pekat Jika dibandingkan dengan yang betinanya Nah untuk yang betina seperti ini teman-teman Agak sedikit pudar teman-teman ya Jika dibandingkan dengan yang jantannya Nah ini yang jantan Nah jadi seperti itu teman-teman Cara saya ketika memprediksi Anakan burung sertu Jadi Sebenarnya untuk Fisik atau Postur tubuh Baik besar ataupun kecil Itu bukan jadi patokan teman-teman ya Karena Yang jadi patokan jantannya itu Kelak Di usia Satu bulan Atau Satu bulan setengah Anakan burung sertu Pastinya akan ngeriwik Jadi patokannya ngeriwik teman-teman ya Seperti itu mungkin teman-teman Nah mungkin cukup sekian dulu teman-teman Informasi Yang dapat saya sampaikan kali ini Mengenai cara membedakan Jenis kelamin Jantan dan betina Pada anakan burung Sertu Di usia kurang lebih 2 mingguan ini Versi Prediksi saya Mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam pembahasan saya kali ini Dan jika video tutorial ini terasa bermanfaat Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Kesaudara yang suka hobi burung Nah untuk itu Dukung terus channel kami ini Agar tambah berkembang lagi Dengan berpartisipasi Untuk mengklik tombol merah Subscribe Like Serta komen Serta tidak lupa untuk menyalakan Tombol lonceng warna hitam Agar teman-teman semua Mendapatkan Notifikasi video-video tutorial terbaru Dari channel kami ini Dan akhir kata Terima kasih Salam Kicau Mahnia Salam Brand Dan Parem Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton